Halo semua, selamat datang di Parameter Arsitektur Nah teman-teman, kali ini saya mau berbagi tips bagaimana cara memilih komponen atau spek laptop atau komputer buat anak arsi ya, khusus untuk desain arsitektur Nah mungkin teman-teman yang baru memulai atau belajar di bidang arsitektur mungkin misalnya teman-teman baru masuk kuliah arsitektur bingung untuk memilih spek komputer yang baik untuk desain Nah, saya sudah buat list nanti komponen apa saja yang sangat penting terus software apa saja yang digunakan untuk desain arsitektur ini untuk desain mahasiswa arsitektur ataupun arsitek ya teman-teman jadi ada beberapa software yang digunakan untuk mendesain sebenarnya banyak sekali software yang digunakan tetapi saya ambil beberapa contoh saja yang umum sangat umum digunakan untuk desain di bidang arsitektur kalau saya sebutkan satu persatu satu hari tidak akan selesai pastinya jadi saya ambil beberapa contoh saja yang umum Nah, saya sudah membuat listnya ini list sederhananya ada beberapa software yang pertama adalah AutoCAD ini adalah software untuk desain biasanya digunakan untuk dua dimensi untuk penggambaran struktur ataupun gambar denah tampak potongan kemudian ada SketchUp ini untuk software yang sering digunakan untuk pemodelan 3D dalam video sebelumnya kita sudah bahas banyak sekali tentang SketchUp ini kemudian ada Revit Revit ini untuk BIM Building Information Modeling sekarang beberapa arsitekt dari AutoCAD ini beralih ke Revit ini sebenarnya masih dalam satu perusahaan yaitu Autodex untuk mempermudah penggambaran atau pengerjaan nah, kemudian ada Vray Vray ini adalah aplikasi render nah, yang sering sekali digunakan ini Vray ini bisa digunakan pada SketchUp atau 3D Max software 3D lainnya kemudian yang terakhir adalah Lumion nah, Lumion ini adalah software untuk animasinya anak arsi jadi ini sangat mempermudah sekali untuk membuat animasi ini render render JPEG atau ini juga bisa tidak harus animasi tapi ini pada umumnya sering digunakan untuk membuat animasi nah, sebenarnya ini adalah cara memilih spek yang paling awal gitu jadi teman-teman biar paham terlebih dahulu saya tidak bahas soal merek ya ini jadi kita lebih ke spesifikasi atau kapasitasnya dulu nah, biasanya software ini sudah memberi persyaratan jadi komponen yang seperti apa yang bisa digunakan untuk ini mengakomodasi istilahnya mengakomodasi software-nya gitu jadi biasanya sudah ada keterangan minimum speknya kemudian recommended-nya seperti apa gitu jadi saya buat list saja untuk komponennya prosesor ini yang paling penting RAM VGA kemudian ada disk atau storage penyimpanan ya teman-teman nanti nah, jadi setiap software ini saya buatkan list spek minimumnya seperti apa sih kemudian yang direkomendasikan seperti apa gitu jadi teman-teman seandainya beli spek minimumnya juga masih bisa digunakan recommended kalau recommended-nya sangat bagus juga gitu nanti kedua ini berpengaruh kepada biaya yang teman-teman miliki ya kalau misalnya teman-teman memiliki uang yang lebih bisa menggunakan spek yang disarankan recommended-nya dari software tersebut kemudian spek minimumnya kalau teman-teman uangnya nge-press masih digunakan untuk kebutuhan yang lainnya saran saya ambil di spek minimum saja tidak masalah gitu oke sekarang kita mulai cari AutoCAD dulu kita ketikan saja di google AutoCAD requirement kita ambil yang tahun terbaru ya teman-teman 2022 sorry 2022 requirement system nah jadi requirement system ini adalah persyaratan yang bisa digunakan untuk software ini nah kita langsung masuk ke website resminya saja ini system requirement requirement for AutoCAD 2022 oke nanti kita list ya apa saja persyaratannya nanti bisa untuk memilih komponennya nah ini system requirement kita baca dulu for Windows oke ini ya untuk operating systemnya ini karena kita baca yang untuk Windows dia menggunakan 64 bit Microsoft Windows minimal Windows 10 ya teman-teman karena sekarang laptop baru mungkin sudah di update di Windows 11 ya jadi teman-teman tidak perlu khawatir pasti bisa digunakan kemudian untuk prosesor nah ini yang saya masuk basicnya minimumnya adalah 2,5 sampai 2,9 GHz prosesor kecepatannya ini yang disarankan jadi ini kita copy saja oke kita list minimumnya adalah sekian kemudian spek yang direkomendasikan adalah 3 GHz ke atas jadi 3 4 itu aman oke ada ayam berkokok ya karena ini pagi hari ini jam 6 oke kita copy saja spek rekomendasinya adalah kecepatannya ini 3 GHz ke atas oke kemudian kita cari RAM nya ini adalah RAM nya memorinya basic nya basic nya adalah 6 Giga 6 GB kapasitas RAM nya ya teman-teman jadi rekomendasinya 16 GB copy saja oke ini kita copy 16 tulis saja 16 Giga kemudian graphic card nya emm ini display card nya atau VGA graphic card nya basic nya adalah memori 1 GB dengan 29 GB bandwidth jadi biasanya kalau teman-teman nanti beli ada spek laptop atau komputer itu ada keterangannya misalnya teman-teman beli VGA dia Nvidia jadi ada 2 jenis VGA Nvidia kemudian Radeon ya teman-teman jadi teman-teman boleh memilih salah satu tersebut kemudian perhatikan kapasitas memorinya dalam VGA itu jadi basic nya dia adalah 1 Giga kemudian recommended nya adalah 4 Giga oke yang terakhir untuk AutoCAD disk disk space nya itu 10 Giga jadi ya kalau teman-teman beli storage hard disk atau SSD ya pasti lebih dari ini ya karena minimal untuk SSD itu sekitar mungkin 128 Giga jadi ini aman ya teman-teman tapi saya sarankan untuk disk ini nah ini kita coba hard disk saja minimum nya kemudian untuk rekomendasinya adalah SSD nah perbedaannya adalah hard disk ini ya yang sering kita lihat berbentuk seperti kotak itu terus dalamnya ada piringan yang berputar tetapi kalau SSD ini penyimpanannya teknologinya sudah berupa chipset itu seperti flash disk jadi SSD ini ada dua jenis SSD yang masih menggunakan kabel atau SATA yang kedua adalah SSD M2 nah M2 itu dia ditanam di motherboard nya oke saya rekomendasikan pakai M2 saja ya teman-teman karena ini kecepatannya berbeda M2 itu dinilai lebih cepat karena dia langsung tanam ke motherboard nya sekarang sudah banyak laptop atau komponen komputer khususnya motherboard itu yang sudah menggunakan SSD M2 jadi seperti itu nah kita sudah dapat sistem requirement nya AutoCAD persyaratannya minimumnya sekian yang direkomendasikan yang cukup bagus sekian oke kita beralih ke software berikutnya jadi ini software nya teman-teman yang bagian atas ini yang nanti teman-teman gunakan yang nanti teman-teman install nah ini adalah prosesor yang prosesor RAM VGA itu adalah hardware nya komponen laptop teman-teman atau komputer yang nanti akan teman-teman beli oke kemudian kita beralih ke SketchUp oke AutoCAD sudah kita beralih ke SketchUp oke SketchUp 2022 kita ke website resminya saja jadi Insya Allah lebih terpercaya oke keterangannya mana ini ini minimum spesifikasinya oke kecepatan prosesor nya adalah 2,1 GHz Intel Intel prosesor ini nampaknya oke karena sebenarnya saya tadi tidak menyebutkan merk ya tapi disini ada yang menyebutkan merk tidak masalah nanti bisa teman-teman memilih Intel atau Intel atau AMD untuk RAM nya itu minimal adalah 4GB oke oh maaf jadi yang rekomendasi prosesor tadi adalah 2,8 3Hz kita tulis saja nanti kalau teman-teman mau pilih AMD pilih yang setara ini ya kecepatannya kecepatannya ini saya ingangkan saja jadi saya tadi berusaha tidak menyebut merk disini oke kemudian RAM yang rekomendasi adalah 8GB 8GB kemudian disk nya dia 700MB rekomendasi 1GB ini kita tulis saja minimum nya hard disk saja kemudian recommended nya adalah SSD M2 kemudian untuk graphic card nya disini tidak ada keterangannya untuk graphic card nya oh ini oh ini AMD Radeon oke berarti ini menyebutkan merk tidak masalah ini saya beri keterangan saja biar lengkap karena ini rekomendasinya adalah Radeon R9 jadi ini adalah Star Radeon R9 kemudian yang minimum spek nya adalah Intel HD 512 512 jadi ini D 512 jadi ini adalah VGA yang bawaannya prosesor kalau tidak salah teman teman terus ini ada VGA eksternal nya jadi rekomendasinya dia menggunakan Radeon R9 cukup tinggi ya Radeon R9 itu spek nya sudah nah tetap tidak apa-apa ya teman teman kita beri keterangan saja menyebut merek gitu oke karena di sistem requirement tertulis seperti itu kemudian kita beralih ke Revit sebelum ke Revit tadi kita sudah dapat spesifikasinya minimumnya berapa rekomendasinya berapa gitu ya oke kita beralih ke Revit Revit ini tebakan saya sorry tebakan saya sistem requirement nya itu lebih tinggi kalau tidak salah Revit itu ya semoga saja ini adalah minimumnya oke kita baca dulu peratih sistemnya adalah Windows Microsoft 64 bit coba nah kalau Revit ini nampaknya lebih lengkap ya jadi minimumnya atau entry levelnya dia di CPU nya dia bisa Intel Xeon AMD Ryzen Ryzen 3 3 per minimum kecepatannya 2,5 kemudian memory nya minimum 8 giga ini cukup tinggi adapter kita cari VGA nya ada tidak ya teman-teman oh ini advent graphic nya dia minimalnya adalah 4 giga memori sudah cukup tinggi ya oke kita tulis saja 2,5 giga hertz oke nah disini ada spesifikasi balance nya jadi di tengah-tengah medium nya teman-teman ada RAM 16 giga nah kita langsung langsung saja ke large complex model ini adalah performa nya yang paling bagus jadi kita tulis saja minimal sama 2,5 gigahertz dia CPU nya copy saja perbedaannya ada disini RAM nya ini dia memakan membutuhkan 32 giga RAM cukup tinggi sangat tinggi banget ya teman-teman untuk recommended nya ini tadi 8 yang minimum oke nanti teman-teman boleh memilih mau yang 8 giga 16 giga atau 32 giga tidak masalah jadi perbedaannya hanya di kecepatannya nanti saat proses datanya ya pasti akan sangat berbeda ya 8 giga dengan 32 giga RAM oke kemudian kita ke display nya video adapter nya ini VGA nya jadis model and minimum 4 giga memory jadi minimal 4 giga 4 giga oke maksimum kita baca lagi ya teman-teman rantok dan tetap banyak sekali ini keterangannya disini wah untuk mac ya kita tulis saja ini rekomendasi nya adalah 4 giga ke atas berarti ya teman-teman 4 giga ke atas oke untuk disk nya ini saya sarankan SSD ya teman-teman kalau untuk Revit ini SSD ini SSD biasa boleh saya tulis SATA gitu ya ini menggunakan kabel SATA kemudian ini SSD M2 jadi kalau untuk hard disk digunakan untuk Revit kurang kinerja kurang ya teman-teman mungkin untuk hard disini untuk penyimpanan data saja tapi kalau untuk sistemnya saya sarankan menggunakan SSD kemudian Vray kita beralih ke Vray Vray sekarang Vray itu Vray 6 atau 5 kita tulis saja 5 kita cari disini Vray ini Vray for Rhino kita ke Vray for SketchUp saja karena yang kita bus adalah sobar yang SketchUp ya teman-teman untuk processor nya oh dia langsung memberikan yang rekomendasinya Intel Core or compatible browser with SSA support SSA for support 6 kali berarti ini yang dibahas adalah generasi satunya oke kita gini saja untuk minimum nya Intel atau AMD nah AMD ini saya tulis ke Ryzen saja jadi Ryzen ini adalah apa ya teman-teman dia produk nya AMD jadi kayak seri seri prosesor nya yang bagus gitu ini juga sama saja nah Intel ini kan bisa ya minimal itu Core i3 ya teman-teman untuk Intel ini karena sekarang saya rasa proses render nya itu cukup berat untuk Vire 5 itu saya kasih keterangan Vire 5 saja nah untuk Ryzen nya ini ya minimum Ryzen 3 sampai 3 5 7 9 nanti nanti teman-teman pilih saja ini saya minimal saya kasih spek i3 oke jadi biar lengkap nah untuk Ryzen nya ini minimal Ryzen 3 atau mungkin gini saja teman-teman i5 saja karena saya kemarin menggunakan Ryzen 5 itu prosesnya render height setting nya itu cukup berat oke untuk rekomendasinya saya kasih ke Ryzen 7 saja Intel Core i7 ini setara ya teman-teman sepertinya seperti itu kalau saya tidak salah ya nah sorry Ryzen jangan 9 Ryzen 7 saja oke jadi minimum speknya dia Intel i5 Ryzen 5 atau Intel i7 atau Ryzen 7 rekomendasinya seperti itu untuk Ryzen 9 sangat bagus hanya saja harganya cukup mahal gitu oke untuk prosesornya kita sudah dapat untuk RAM nya minimal dia 8 rekomendasinya 16 giga oke kita copy saja terus yang direkomendasikan adalah 16 hmm hmm PGA dis minimum rekomendasi oke perhatian sistem windows nah ini adalah GPU support jadi untuk rendering nya dia Maxwell ini seri ya seperti seri Pascal Volta Turing itu dia seri nya Nvidia jadi kalau kita tadi ada Radeon ini dia basic nya support nya ke Nvidia ya kalau disini dibahas seperti itu jadi ini bisa ya seri Maxwell Pascal Volta Turing yang terbaru ini sepertinya Turing Turing kemudian ada RTX saya sepertinya ini di pasaran sekarang Turing ini yang terbaru ya teman teman atau saya juga kurang update setahu saya gitu nah kita kasih Turing based saja ini Nvidia si yang terbaru oke jadi macam-macam software itu merekomendasikan untuk komponen hardware nya berbeda-beda ya teman-teman ya kita ikut saja dari sumbernya langsung oke sekarang kurang disk nya untuk Vray ini SSD saja saya sarankan biar prosesnya lebih cepat akses datanya oke sekarang semua sudah sekarang adalah software yang terakhir kita bahas ya teman-teman nah nampaknya dari beberapa software ini mungkin ini yang paling berat mungkin ya teman-teman karena dia adalah basicnya software untuk animasi jadi proses render nya nanti akan lama juga karena membuat animasi oke sekarang kita cari tahu sepertinya Lumion yang terbaru sepertinya Lumion 11 kalau tidak salah ya teman-teman sudah ada Lumion 12 saya rekomendasikan ke Lumion 11 dulu saja kita cari tahu atau Lumion 12 itu sudah ada belum ya what kind of computer does need Lumion mungkin productnya belum launching ya kita cari yang Lumion 11 yes saja agreement in Lumion oke lumion.com nah ini kita langsung ke websitenya oke ini bisa teman-teman download free trial full system requirement Lumion 11 yang pertama ini minimum recommended high end requirement oke oke berarti kita ganti ya ke sini high end ya ini sistem yang paling bagus kita bahas spek minimum nya dia dari grafik card nya VGA nya minimal keep sorry high care up to data trip search the nvidia game force wow dia minimal nya rtx 1650 ini gte kprt ya setahu saya 1650 itu gte coba saya cari ini kita browsing dulu ya teman-teman apakah ada RTAG karena setahu saya kita GTX 1650 itu iya kan GTX ini saya enggak tahu kenapa ditulis RTAG jadi kita tulis saja GTX GTX atau Rx470 GTX itu punyanya si Nvidia Rx itu punyanya AMD Radeon Rx470 ini hampir setara ya teman-teman oke kemudian kita ke memori nya memori nya minimal 4GB jadi ini tadi minimal 4GB kemudian kita ke RAM RAM nya minimal adalah 16GB oh cukup tinggi ya teman-teman karena pantasan saya kemarin ubah Lumion Lumion 10 ya kemarin mungkin dengan memori RAM 8GB itu sudah berat gitu nah ini kalau Lumion 11 dengan memori 16GB ini saya rasa wajar oke sekarang kita lihat ke prosesor nya mungkin Lumion itu base render nya dia menggunakan VGA jadi disini tidak ditampilkan ya prosesor nya oke kita buat minimum nya ini saja ini saya rasa sudah cukup ya untuk spek minimum nya kemudian high-end nya untuk yang high-end nya ini saya yang namanya high-end di atas recommended ya i9 kemudian ini Ryzen 9 oke kemudian kita ke ini ini SSD M2 saja itu kemudian kita cari ke high-end oke high-end nya adalah graphic memory nya 11GB oke untuk VGA nya dia RTX 3080 ini seri RTX yang cukup tinggi ya teman-teman atau bisa dibilang sangat tinggi oke ini SSD saya kasih M2 saja untuk kapasitas nya bisa kita lihat ya teman-teman drift nya minimum 40GB ya nah ini SSD 3 ini SATA ya SSD 3 itu SSD SATA atau NVMe M2 yang dimaksud adalah NVMe M2 saja jadi kita ke M2 saja kemudian RAM nya saya penasaran RAM nya itu berapa ya 64GB wow 64GB itu sangat besar ya dan saya rasa harganya juga cukup mahal ini nah oke teman-teman list kita sudah jadi kita sudah dapat list nya nah kalau teman-teman bingung memilih ini AutoCAD minimum nya sekian kemudian SketchUp sekian nah untuk spek minimum yang kita pilih untuk bisa menampung semua aplikasi ini ini kira-kira yang mana nya jadi kita buat rumus nya gini saja teman-teman kita cari dari spek minimum ini yang spek nya paling besar gitu saja kalau untuk semua ya kalau mau paling besar ya ini ya teman-teman ya jadi ini kita centang saja oke kita kuning kemudian ini untuk minimum nya kalau mau semuanya bisa berjalan dalam komputer atau laptop teman-teman ya untuk rekomendasinya ya ini sama minimum nya ini untuk hack-end nya ini oke 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 teman-teman teman-teman jadi kalau mau menggunakan software arsitektur ke kelima software yang umum ini teman-teman harus minimal memiliki laptop atau komputer dengan spek kurang lebih sekian ya teman-teman ini teman-teman bisa browsing sendiri harganya berapa kemudian merk-merknya apa saja nah tadi yang yang pasti ini sudah ada sudah tersebut intel atau ryzen jadi saya kasih setara gitu nah untuk gtx nvidia atau radeon atau rx mana ya rx ya teman-teman ini radeon ini nah ini merknya macam-macam ya teman-teman merknya macam-macam ada yang beberapa merk itu dia menggunakan ini gtx atau rx ada juga dia yang jadi founder edition jadi dia langsung dari nvidia nya dia mengeluarkan produk gitu atau langsung dari amd nya itu tanpa ada label merk lainnya itu jadi founder edition namanya ya teman-teman jadi langsung keluaran dari emm produsen nya langsung gitu nah tapi untuk mencari founder edition itu sangat sulit saya rasa sekarang jadi ada beberapa merk yang dia menggunakan itu emm basic nya nvidia maupun radeon untuk bagus tidaknya saya rasa sama saja ya teman-teman ya oke kurang lebih seperti itu teman-teman hasil list kita jadi ini emm tips yang paling awal untuk memilih spek laptop karena biasanya banyak dari teman-teman yang baru memulai belajar di arsitektur sobat arsitektur itu kebingungan memilih spek laptop atau komputernya nah biasanya ada beberapa teman-teman itu dia langsung menyebut gini yang penting komponen nya adalah komponen seri gaming gitu sebenarnya bagus seri gaming teman-teman karena spesifikasi laptop atau komputer seri gaming itu cukup tinggi ya tetapi kalau teman-teman tidak suka main game gitu tidak suka main game jadi digunakan untuk software desain desain arsitektur khususnya itu ada beberapa fitur game yang tidak terpakai jadi sangat sayang sekali jadi tidak masalah kalau teman-teman langsung suka dengan seri gaming atau langsung oh aku mau laptop seri gaming atau komputer seri gaming tidak masalah ya teman-teman asalkan fiturnya itu fitur-fitur game nya itu tetap teman-teman gunakan jadi tidak mubazir gitu jadi kalau buat teman-teman yang tidak suka main game itu cari saja yang serinya yang bukan gaming banyak sekarang komponen yang tidak seri gaming tetapi performanya juga sangat bagus gitu baik saya rasa cukup ya teman-teman semoga bermanfaat jadi semoga teman-teman yang baru belajar tidak kebingungan memilih komponennya jadi spek minimumnya sudah saya sebutkan yang direkomendasikan disebutkan nanti bisa teman-teman memilih mana yang mau digunakan ini software terbaru semua ya saya rasa jadi kalau teman-teman belum mau menggunakan Lumion biasanya di awal-awal semester itu belum diperlukan ya teman-teman jadi tidak perlu juga jadi teman-teman bisa save money save dan dan software ini saja yang diutamakan gitu kita bisa memilih coba saya buat listnya lagi ya dari keempat software ini jadi ini kita eliminasi dulu untuk di awal karena memang speknya cukup tinggi nah mungkin ini untuk rekomendasinya adalah ini ini kemudian sdm2 nah untuk minimum speknya ini saya beri warna ini ya teman-teman oke bisa teman-teman gunakan untuk rekomendasinya emm ini sdm2 untuk untuk rekomendasinya mungkin teman-teman bisa menggunakan yang spesifikasinya revit ini oke ini di luar software lumion ini ya teman-teman nah mungkin teman-teman bisa menggunakan software yang rekomendasi dari ini ini ee sistem requirement nya revit ya teman-teman untuk rekomendasinya gitu nah kurang lebih seperti itu teman-teman semoga bermanfaat jadi tetap semangat jangan menyerah untuk belajar software arsitektur oke jangan lupa like komen dan subscribe biar lebih semangat lagi untuk membuat video tutorial berikutnya